Antrian penukaran uang di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan sudah terlihat sejak pukul setengah 10 pagi, meski mobil khas keliling Bank Indonesia baru beroperasi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tercatat, kuota harian di sini berjumlah 300 peserta per hari. Asri, salah satu peserta penukaran uang, datang dari Bintaro, Tangerak Selatan. Ia mengaku tidak mendapat kuota harian di dekat tempat tinggalnya, sehingga harus datang ke Pasar Minggu. Untuk dapat menukarkan uang di mobil khas keliling, masyarakat disarankan mendaftarkan diri secara online terlebih dahulu di website dan aplikasi Pintar BI. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang hadir tidak kehabisan kuota harian dan terhindar dari antrian panjang. Karena pada saat itu saya daftar online, menemukan dari beberapa tempat itu penuh yang buka, ini hanya di sini. Itu juga harus menunggu satu minggu, hamil tujuh, baru kita bisa ke sini, daftarnya hamil tujuh dulu. Dengan antusiasme warga yang tinggi, ICAM, pimpinan rombongan khas keliling Pasar Minggu menganggap hal ini sebagai salah satu tanda pemulihan ekonomi. Untuk antusiasme sih, Alhamdulillah ya sangat tinggi ya dari masyarakat ya, berkenaan dengan biasa ya untuk menjalankan hari raya ini. Memang masyarakat itu sangat menginginkan adanya pecahan kecil yang dimana ingin dibagikan kepada senak famili, keluarga, seperti itu sih. Batas nopinal penukaran uang adalah Rp3.800.000 per individu yang terdiri dari pecahan Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000. Hingga saat ini tercatat ada 5.013 lokasi penukaran uang di Indonesia. 453 titik diantaranya berada di Jabodetapet. Menyambut lebaran, antusiasme warga membeli emas terlihat di PT Pegadaian Cabang Gading Pasar Kliwon Solo, Jawa Tengah. Warga yang datang mengaku emas yang dijual di sini harganya lebih murah hingga Rp500.000 dibandingkan dengan di toko perhiasan. Salah satu konsumen mengaku membeli emas dengan model lelang seperti ini jauh lebih menguntungkan. Ini lebih murah dari toko-toko emas karena kan kita enggak kena biaya untuk bikinnya ya. Juga karena untuk investasi kayaknya kita memang harus ke emas. Emasnya itu dari cabang-cabang pegadian dan peserta unit-unitnya sesoloraya. Jadi ini adalah emas yang digadikan oleh nasabah tetapi tidak diambil. Tapi sebelumnya kami sudah konfirmasi kepada pemilik barang. Lelang emas digelar hingga Jumat pekan ini. Hingga kini PT Pegadaian memastikan tak pernah mengadakan lelang secara online untuk menghindari penipuan sekaligus mengajak masyarakat berinvestasi dengan emas. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!